Teman-teman seangkatan yang berproses bersama, namun tidak seberuntung beliau-beliau. Namanya hilang begitu saja karena karyanya kurang mendapat publikasi, kurang mendapat rakyat publik. Padahal mungkin karya dan pemikirannya tidak kalah hebat, minimal. Hal yang dicatat sebagai bagian dari proses besar sebuah perjalanan panjang dalam sebuah panggung bernama kesenian. Saya ingin mengerti nama-nama yang mempunyai inspirasi seperti Bang Remy Novaris, Bang Nanang R. Subriatin, Bang Dianto Subakio, dan lain-lain. Saya menjadi tahu, di tahun-tahun lalu ada nama-nama yang memiliki peran cukup dominan dalam proses perjalanan yayasan PDS HB Yasin. Salah satunya adalah Almarhum Endo Senggono, yang pernah menjabat sebagai kepala pelaksana yayasan PDS HB Yasin. Konon sosok tersebut dekat dengan kalangan seniman dan humble. Namun ketika saya searching di Google, saya tidak mendapat banyak informasi tentang beliau. Di raman fontas.com tanggal 15 Juni 2009, hanya ada pemberitahuan jika Pak Endo akan membedah buku karya Sastri Bakri dan Pipit Senja. Ada beberapa nama tulisan tentang beliau, tetapi lamanya sudah tidak bisa dibuka. Piprah Endo Senggono cukup menarik karena bersinggungan langsung dengan tokoh-tokoh kesenian tanah air. Bahkan sempat menjadi editor buku artologi Maha Duka Aceh yang diterbitkan oleh PDS HB Yasin tahun 2005. Di mana para penyater pemuka Indonesia seperti Wai Serindra, Sabari Jogoda Mono, Gunawan Muhammad, Tobit Ismail, dan lain-lain, ikut menyimpangkan karyanya. Piprah dan pemikiran Enggo Senggono pasti layak dicatat dan dibukukan sebagai bagian dari proses perjalanan kesenian tanah air, khususnya di Taman Ismail Marjogi. Sayang sekali, kita tidak sempat mencatatnya. Berangkat dari situ, saya berpikir untuk mulai mencatat kiprah, gagasan, pemikiran, siapa saja yang pernah dan sedang berkiprah di lingkungan Taman Ismail Marjogi, Pusat Kesenian Jakarta. Tidak hanya mereka yang telah menjadi legend. Saya meyakini, naiknya seseorang tidak terlepas dari orang-orang di sekitarnya. Teman diskusinya, penguji dan pengeritiknya, bahkan yang menjadi anak-anak tangganya. Menurut saya, semua layak dicatat, semua layak didengar pemikirannya, semua layak diabadikan dalam sebuah buku. Kebetulan, saya memang ingin mengenal dan belajar dari mereka, sehingga teruslah keinginan mendirikan website ojortim.com bersama Bang Lasman Simanjuta, Bang Nanang, dan Bang Giyanto. Dengan kemampuan seadanya, saya bikin website tersebut. Belakangan karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, Bang Lasman Simanjuta, pamit. Dan masuklah, Erna Winansi Giyono. Meski akhirnya, saya suruh tidak aktif dulu, karena beberapa alasan klise. Maksudnya, tidak ada duit. Mulailah saya mendatangi satu persatu teman-teman yang berkiprah di tim, tanpa melihat jumlah karyanya, berapa penghargaan yang telah didapat. Saya mewawancarai Nur Hayati sampai Sutarji. Mohawancarai Kip Yulia Kansa sampai Yosea Rizal Manoa. Dari Putri Jaya, Maman Esmahayana, Masonur, dan yang lain. Dari Ketua DKJ sampai anggota simbol seni. Dari Kepala Dinas Pemusyakaan sampai Kasasel UPPDSHB Yasin. Dari Kepala Dinas Kebudayaan sampai Kepala UPPKJD. Jika ada yang layak, saya ceritakan tentu keseruan saat mewawancarai orang-orang yang memang sudah ekspert di bidang kependulisan. Bahkan beberapa di antaranya adalah jurnalis senior. Saya pun meminta kepada beliau-beliau untuk mengoreksi tulisan saya. Beberapa pasrah, ya sudah lah gitu. Beberapa lainnya cukup antusias. Terima kasih kepada senior, Mas Suno, dan yang lain-lain. Seperti keseruan wawancara itu saya unggah di pojok tim.com. Beberapa orang menyarankan agar dibukukan. Termasuk Mas Yosef, Mas Riri Satria, Mas Imam. Dengan berbagai kenyataan mereka, ini mengiringi butuh penyakit. Dengan judul, mereka ada di trim, mereka ada di tim, kiprah, gagasan dan pemikiran. Sayangnya, dalam edisi pertama ini, hanya cukup untuk 50 orang yang telah saya wawancara. Padahal ada sekitar 70-an yang sudah saya wawancara. Mudah-mudahan, bukan sisanya ya, beberapa lainnya tadi akan dibukukan dalam edisi pendata bersama dengan tokoh-tokoh lain yang belum tempat saya wawancarai. Demikian sedikit penjelasan tentang bagaimana proses buku ini dan mengapa buku ini diterbitkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari kita beri klaus ke Mas Yom dengan kelihatan masnya, dengan karyanya. Kita selanjutnya ke Mas Imam ya, Mas Imam. Mungkin bisa cerita. Dimana sih kondisi tim hari ini, dikaitkan dengan buku ini, apakah opini yang sama-sama menikai? Opini, berbagai macam opini tentang tim hari ini. Silahkan, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Rih! Diskusi jauh banget kayak ini. Kayak penjahat dengan rakyat gitu. Tadi saya bikin bawah sih, tapi katanya ati-atas. Aduh, gak menarik banget ini. Selamat datang, teman-teman semuanya. Ini luar biasa. Ini para penulis apa namanya, para kontributurnya yang juga wajara semuanya hadir. Ceput tangan untuk kita semuanya. Orang-orang yang hadir ini, sebenarnya orang-orang yang memang sangat berduni dengan keberadaan dan eksistensi Pusat Kesenian Jakarta hari ini. Teman-teman sekalian, kehadiran buku ini, saya menyebutnya dengan antusias gitu. Ketika Mas Yono ini, saya manggil apa Mas? Bung Yon. Kalau disini biasanya punya. Jadi, ketika Bung Yon itu menyampaikan kepada saya, bahwa saya begono begini, begono begini, saya langsung tangkap. Bahwa ini memang ada irisan dengan yang namanya Dewan Kesenian Jakarta, Komisi Simpul sendiri. Karena tugas kita adalah pas menghidupkan ekosistem, apa namanya, membangun ekosistem, bukan hanya di Taman Ismail Marjuri, tetapi juga kan di Jakarta. Biasanya untuk kesenian. Dan ini sangat spesifik. Karena jiwa dari kesenian Jakarta itu, jiwa dari kota dari Jakarta itu ada di Taman Ismail Marjuri. Setidaknya itu yang digangkakan oleh Bu Yobat Modar Pinto dalam satu peramanya di Taman Ismail Marjuri ini. Buku ini belum pernah atau belum pernah ada yang seperti ini. Dulu ada yang namanya Misbah Yusatiran. Misbah itu salah satu juga, aku ada Dewan Kesenian Jakarta. Membikin buku yang judulnya Seniman di Pasar Senen, kalau nggak salah. Tetapi itu dikemas dengan konsep cerita. Dan kemudian yang ditulis itu bukan toko-toko yang terkenal. Tapi kemudian seniman-seniman yang nongkrong di pinggir jalan dan kemudian dengan konsep dan pikirannya dikemas dalam bentuk fiksi. Bukan dikemas dalam bentuk fakta. Kalau ini fakta saya lebih tertarik dengan ini. Dan ini adalah buku pertama terkait dengan keberan dan eksistensi teman-teman di Taman Ismail Marjuri. Kalau lebih jauh, terkait dengan tim, apakah tim, apakah pusat kesenian Jakarta itu masih dibutuhkan di tengah informasi yang sedemikian rupa, di tengah di tengah informasi, di tengah informasi yang transparan yang menjangkau seluruh dunia. Artinya seniman sudah, kalau menurut saya sebenarnya seniman sudah tidak tergantung lagi dengan yang namanya tempat. Ada yang mengatakan seperti itu, bahwa tempat bukanlah sesuatu yang sekarang ini menjadi baptis. Kalau dulu Taman Ismail Marjuri ini menjadi baptis, siapa yang datang ke Taman Ismail Marjuri, maka dia bisa dikatakan sebagai seniman. Kalau belum mengijak Taman Ismail Marjuri, maka belum bisa dikatakan sebagai seniman. Ada juga guyonan yang seperti itu. Di samping itu, sekarang ini di luar komunitas yang ada di Taman Ismail, ada banyak kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh teman-teman dari komunitas lain. Salah satu contoh misalnya, komunitas dulu itu muncul yang namanya komunitas Tutan Bayu, terus kemudian komunitas Alikara, terus kemudian ada banyak lagi yang sudah muncul, bukan hanya di Taman Ismail Marjuri, tapi juga ada komunitas-komunitas atau kegiatan kegiatan hebat di luar Taman Ismail Marjuri. Nah, pertanyaannya sekali lagi, apakah dalam situasi seperti ini, Taman Ismail Marjuri masih dibutuhkankah? Kalau saya secara pribadi, mengatakan bahwa tim masih dibutuhkan keberadaannya. Tim tidak bisa dibandingkan dengan komunitas, katakanlah misalnya yang ada di Makassar, komunitas yang ada di Surabaya, atau komunitas yang lain. Karena kenapa? Sejarahnya sangat berbeda. Tim itu sudah ada sejak tahun, pusat kesenian itu sudah ada, tapi belum namanya kesenian Jakarta, atau pusat kesenian Jakarta. Pusat kesenian itu sudah ada dalam pikiran Tristo Sumardo tahun 1955. Dia sudah punya keinginan untuk membangun pusat kesenian, tetapi memang tidak kesankei, karena kenapa? Karena situasi politik saat itu tidak memungkinkan puncak dari kebisuran politik itu ketika tahun 1945. Nah, setelah itu mulai, kemudian pelan-pelan setelah hilang, gagasan itu hilang, kemudian tahun 1967 muncul kembali. Tentang wancana untuk membangun pusat kesenian. Tahun 68 terjadi, karena proses tahun 1967 itu terjadi diskusi-diskusi mendekati Gubernur Ali Sandi Gini, dan kebetulan, yang namanya Gubernur Ali Sandi Gini mempunyai visi untuk membangun pusat kebudayaan, pusat kesenian di Jakarta. Karena dia merasa bahwa kota sebesar Jakarta, ibu kota harus punya pusat kesenian. Maka itu, kalau menurut saya, dalam situasi yang sudah cair seperti ini, tetap pusat kesenian di Jakarta harus masih tetap ada. Jadi, setelah berdiri tahun 1978, tanggal 10, yang sebentar lagi akan kita rakyatkan. Nanti teman-teman akan menyaksikan bahwa Taman Iskali Manjuki ini akan bikin ulang tahun tanggal 10 kepanjanya ini. Ada satu yang menarik dari pernyataan Alisa Diki itu, kenapa pusat Taman Ismail Marjuki ini setelah didikirikan, setelah didiklarasikan, terus kemudian ada beberapa kegiatan yang menarik, kemudian menjadi, benar-benar menjadi pusat, menjadi kiri dari semua wilayah, di daerah-daerah itu adalah satu, perlindungan, berekspresi, perlindungan, kemerdekaan di dalam perkarya. Inilah yang membuat Taman Ismail Marjuki lebih dari segala-galanya. Bukan karena ada fasilitas yang lebih bagus, bukan karena honor para seniman kalau ada kegiatan lebih bagus, atau karena ada pintas-pintas yang lebih bagus, tapi karena kemerdekaan. Itu juga dinyatakan, kalau tidak salah, di, apa namanya, di Barbuana itu, di, apa, orang, orang Buana kalau salah itu, Barbuana itu. Itu juga dinyatakan itu tahun, tahun 2017 itu. Jadi sebenarnya adalah, kemerdekaan, berekspresi, kemerdekaan, berkarya. Ya, kalaupun misalnya ada tunjangan fasilitas, yang kewajar-wajar saja. Tetapi, kemerdekaan itulah yang dihidang-hidangkan oleh teman-teman yang lain-lain, di daerah-daerah yang lain. Karena, tekanan politik pada saat itu, tidak semua orang berani, atau sebebas di Taman Ismail Marjuki ini. Saya coba bacakan selanjutnya, saya bacakan coba pernyataan dari, apa namanya, kali saya bikin itu, jadi politik tidak boleh diintervensi, oleh, kesenian tidak boleh diintervensi, oleh politik, dan itu di ucapkan di depan, banyak pejabat negara. Salah satunya adalah Ada Malik. Ada Malik, nah itu menjadi Menteri Keluarga Rirus, kemudian ada juga pejabat-pejabat negara semacam sekelas DPRD, DPRD, kemudian, para gedungkan, para gedungkan negara itu ada dan juga berikut masyarakat hadir. Itu dinyatakan seperti itu. Nah, ada satu lagi. Pernyataan yang penting adalah, ini ada pernyataan penting juga waktu itu, bahwa ada kekhawatiran, pusat kesenian Jakarta ini dikomersialkan, oleh pengurus-pengurus yang akan yang akan datang. Maksudnya setelah bisa dikit. Pernyatanya begini, saya wajakan. Komplek pusat kesenian Taman Ismail Marjungi ini adalah milik warga Jakarta. Tentu setiap warga ibu kota khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, tidak akan mengharapkan bila nantinya tempat tinggi atau arena ini akan berubah menjadi pusat pemasukan uang dan keuntungan ekonomi. Namun, pemerintah DKI Jakarta akan mengambil keuntungan dari tempat ini berupa keuntungan pendidikan moral dan kultural. Itulah harapan kita semuanya. Itu yang diucapkan dalam salah satu pidatonya di Koran Buana, kalau tidak salah waktu itu. Nah, keberadaan buku ini, teman-teman, pernyataan di dalam buku ini sebenarnya menjadi juga ukuran, menjadi juga sebagai tamen bahwa kehadiran teman-teman di sini itu ikut perawat keberadaan kesenian Jakarta sampai hari ini yang eksistensinya masih tinggi. Kalau saya mengukur memang dibanding dengan teman-teman di daerah lain, saya dikit, Jakarta masih masif atau pusat pesenit yang kita ini masih masif walaupun sebenarnya ada juga banyak benturan di sana di sini. Apalagi yang sudah dicatakan oleh utambang bahwa ada terjadi benturan misalnya begitu. Di kita ada jangkrol misalnya terkenal oleh beberapa instansi sepudan atau dulu sekarang kalau dulu kan memang kalau bisa free tapi sekarang dulu konsepnya sudah berbeda harus bayar karena dulu juga kan diwajibkan untuk mendapatkan pendapatan untuk menambah PAD terus sudah jangkrol yang sulit juga untuk kompromi jadi saya akan mengatakan itu pesimis dalam situasi seperti apakah kemudian teman-teman itu bisa mengembalikan maruah tim itu seperti yang seperti kita alis adik dulu itu jelas pernyatannya bahwa keuntungan daripada tim ini adalah hukum pendidikan moral dan kultural ini ada di dalam koran makanya saya berani mengatakan itu bahwa ini ada asifnya saya bongkar-bongkar asif beberapa hari ini berkait dengan ini saya pikir bagi teman-teman yang sempat diwawancara belum sempat diwawancara oleh episode berikutnya atau edisi berikutnya nanti teman-teman kemarin kita sudah bicarakan dengan tadi kalau bisa ada masih ada 150 lagi seniman yang kira-kira memberi kontribusi pemikirannya dan menjadi buku besar buku ini pada akhirnya nanti akan menjadi sejarah akan menjadi rujukan bukan hanya bagi seniman kita tapi seniman-seniman yang akan datang atau para pelitih yang akan datang bahwa kejahatnya masih ada melalui apa melalui buku ini karena kenapa ini fakta bukan fiksi lebih lebih mudah kalau misalnya modulisi modul TV saya pikir itu barangkali pengantar saya kita bisa dialog selanjutnya sebuah terima gaji oke terima kasih mas mari kita beri applause untuk sebuah perbicaraan kita jadi pertanyaan besarnya setelah mas dan mas imam berbicara apakah kita semua masih merasa bahwa tim ini adalah tim yang diceritakan oleh kita semua diceritakan oleh Alisa Dikin bahwa tempat ini bukan tempat yang komersil tempat ini adalah tempat untuk meraih keuntungan moral dan pendidikan apakah kita bisa tetap merasa ada di rumah dengan tempat ini ini yang mungkin saya ingin dengar dari teman-teman dan pendapatan teman ini sangat penting menurut saya di sesi berikutnya sesi tanya-jawab langsung aja siapa yang mau mengutarakan opini baik tentang buku tentang tim hari ini tentang DKJ juga boleh tentang diskusi juga boleh semua masukkan kita persilahkan silahkan yang mau bertanya nanti mohon sebutkan nama walaupun kita sudah kenal tapi untuk kepentingan perekaman perlu disebutkan kembali lama dan apa opini terima kasih bismillahirrahmanirrahim wahai jidang jumat yang mulia saya minta untuk menanggapi acara ini karena itu karena saya TIAI jadi saya pulangkan nama saya Maman kalau malam Mimin sampai sekarang masih dipercaya menjadi koyai santa rikuisi dan koyai santa rikuisi merasa berhutang pulih kepada pertama pusat dokumentasi sastra KBHC karena sejak awal berjurinya koyai santa rikuisi kami bekerjasama dengan pusat dokumentasi sastra dan PDS menjadi kantor bidang ditambah lagi teman-teman ini sangat akumunatif sangat memahami kegiatan kami sehingga hampir tidak ada kesulitan soal tenaga kalau soal uangnya kalau tenaga kalau berlukan jadi tim sejak sejak Maman Ayy berkata-kata bahkan sebelumnya tahun 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 bagasan tentang pusat kesenian itu sedang muncul yang dibayangkan itu di kota kristifal terhadapan dengan dengan kegiatan kegiatan dan juga ada tulisannya saya lupa menulisnya dan kemudian terjadi pola ini artinya memang tim sudah terang pusat kegiatan kegiatan sudah dikatakan dikatakan untuk kegiatan dan kegiatan 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 bagi peniman tanah selama ini tim terang bagi pengembangan kesenian dan budaya di dari tahun ke tahun Dewan Kegiatan Jakarta juga menjadi bulan Kegiatan apalagi tahun 2005 karena waktu itu Komite Saka namanya Maman Selayan oke jadi tidak bisa tidak kita bisa menang posisi tim tidak hanya dalam konteks internasional tapi juga di dalam konteks internasional maka jangkauan tim sekarang ini jangan merupakan teman-teman di tempat karena tetap akan menispa marketnya sebagai aturan tapi juga jangan terkurung hanya dalam tingkat lokal dan saja hubungan-hubungan seperti itu akan memberi kekayaan batin kekayaan peranaman kekayaan jaringan jadi penemangan budaya-budaya kesenian dan budaya kita syukur-syukur sekarang ada namanya Departemen Budayaan mari kita rame-rame mendatangi mentrinya dan kita sampaikan berdasarkan kita yang memungkinkan memungkinkan bukan hanya tim kesenian yang budaya Indonesia berkembang menjadi salah satu efisentrum di kawasan dunia oleh karena itu saya berharap hewan kesenian Jakarta tim dapat membantu Imam Imam Arif untuk menjalankan menjalankan cita-cita mulia melaksanakan pertemuan penyakit Nusantara tahun 2025 terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Maman silakan kalau ada yang mau selamat menjalankan mas ini ini kan gak bisa pandang-pandangan karena jauh enggak apa-apa asik karena kalau piuknya jauh gitu ini senian bahwa jauh dekat penerbitan jarak baik saya tidak bisa menanggapi secara banyak soal terkait dengan penerbitan buku karena bukunya juga belum saya baca bahkan baru dapat tadi bukan dapat penerbitan mas konoh tapi batas pintas dengan batas saya sudah bisa menangkap beberapa hari saya kurang tahu penerbitan buku ini untuk diarahkan mana apakah hanya sekadar mengaksifkan aktivitas teman-teman yang pernah bergiru atau bergiru di 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 atau seperti apa karena dari beberapa misalnya wawancara yang sempat saya baca secara cepat saya tidak mendapatkan sudut pandang seorang seniman atas apa yang diperbuat kaitannya dengan tawaran-tawaran tawaran-tawaran gagasan kepada masyarakat pertanyaannya yang dibangun oleh saudara Yon dalam buku ini yang dibirik oleh pertanyaan-pertanyaan saudara Yon lebih kepada aktivitas praktis dan setiap seniman yang diwawancarai karena itulah tadi saya berbicara dengan mas Mono kalau seorang membaca buku ini hanya pada pengalaman-pengalaman praktisnya saja pernah di lingkungan pernah ada di lingkungan teman sebaik bahkan pernah tidur di pojok-pojok ting maka buku ini tidak akan memberikan inspirasi apa-apa atas apa namanya capaian-capaian tim yang selama ini sudah dilakukan atas tawaran-tawaran nilai yang dibangun oleh tim dengan segala aktivitasnya kepada masyarakat kepada peradaban ini kepada Jakarta dan Indonesia Seperti itu kaitannya dengan apakah tim padahal tim masih dibutuhkan secara value kalau menurut perian dari value tapi bahwa tim sudah karya tidak perlu diperlukan iya tim masih diperlukan tetapi ketika kita melihatnya dari perspektif bahwa tim adalah tawaran-tawaran kegagasan tawaran-tawaran atas pandangan apa kemanusiaan yang dikemas sebuah konsep keindahan yang kita sebut kesenian maka tim sudah tidak lagi diperlukan karena dunia ini sudah terpolarisasi tidak ada lagi sentrik-sentrik sebab untuk menawarkan gagasan nilai-nilai kita bisa lakukan atau kita bisa bangun di mana tempat berkesenian yang lebih dekat kepada masyarakat dan konsep-konsep itu sudah dilakukan oleh banyak teman-teman sehingga tidak perlu lagi misalnya bahwa ada gajasan satu contoh misalnya pelacana festival di Jakarta 4L tidak pernah membangun masyarakat penonton dengan baik itu sebabnya gitu loh kesenian itu untuk siapa sih hanya untuk kalangan elitnya saja atau hanya untuk kalangan sendiri seperti hanya bubiket tidak boleh disebar kemana-mana kecuali untuk ras yang gajar sebagai dosen saya menarik kalau bikin menunjukkan seperti itu jadi di kata lain bahwa tim untuk menjaga ekosistem Jakarta sebagai sebuah apa ya apa yang kemudian dulu disebut sebagai etalase laboratorium dan barometer gitu ya itu untuk Jakarta sebagai konteks ekosistem tadi mungkin tapi sebagai sebuah value ketika kesenian kita untuk selalu sekali cetak keluar sebagai sebuah value sebagai sebuah yang yang kalah kan tidak diperlukan lain terima kasih ukuran berapa terima kasih parma 20-30 saya boleh dua lagi silakan saya hermano waksa dari saya hermano waksa dari teater bumila saya sekolah dua sekolah teknik itu tahun 81 sudah sering bermalam di tim dan tim tempat salah satu tempat favorit saya dari sekolah juga pernah kuliah di KJ di teater saya berarti uji berarti teater mengumpulan teman-teman komunitas anak-anak jalangan para pemabuk itu di tim dengan aktivitas kesenian tetapi siang ini saya tidak seperti Kang Maman ingin bicarakan tim tidak tetapi saya ingin bicarakan mereka mereka ada satu ketakutan saya ketakutan 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 penyimpangan penyimpangan sejauh karena yang tercatat disini mereka juga yang hanya setengar ada datang pergi atau mereka yang menjadi tantik itu sebagai laboratorium bagi dirinya bagi kelompoknya sehingga dengan berikian bahwa mereka melah tamat yang tiga itu sebagai barometer dari berin kata berpengar ィ untuk menulis bukan bukan menjadi bahan kemoor ini adalah penyimpanan sejarah karena yang tahu mereka ada di tim itu bukan hanya kita yang siang dan sore ini ada di sini tetapi mereka juga yang di banyak tempat menjadi penyaksin saya pikir Dewan Senyata juga bisa berkontribusi lewat ini sehingga tetapi saya terkenal terjadinya penyimpanan sejarah mereka yang ada di tim itu tidak terjadi saya pikir itu dulu mungkin untuk pemanasan karena sekali lagi ini harus kita elaborasi sedemikian berupa sehingga kita tidak memberikan jalan sesat kepada mereka yang nanti membacanya jadi hal seperti ini jangan lagi terjadi terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman yang masih ma'al jadi hal seperti ini jangan lagi terjadi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman masih ma'al jadi hal seperti ini jangan lagi terjadi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tanggal 10 November ditirikanlah disini tahun 1968 pusat kesenian Jakarta setidaknya kalau dalam merunut secara pusat kesenian pusat pemudaya yang dirupakan juga balai budaya karena mungkin balai budaya ruangnya terlalu kecil akhirnya agak ditelatakan sehingga sehingga ketika mereka berkiprah di tim dan menjadikan balai budaya sebagai kondensasi untuk melanjutkan keseniannya satu kedua ketika terjadi demo pada saat itu rekan saya Radar dan Tantam dan saya ada disitu yang akhirnya membuat safety itu adalah satu bentuk aspirasi dari para peseni yang berkegiatan di tim dalam menyuarakan ketiga setujuannya tim ini diubah akhirnya pada saat itu saya berpikir seandainya tim diubah kampung karena menurut suciat mokok seni itu berkaki maka dia akan bergerak kemana-mana pada 25 Agustus 2019 saya mendirikan acara sasa semesta saya pikir ini harus dikiapkan kantung-kantung seni budaya yang seperti tadi menurut Magin bicara soal value bisa kita dapatkan dimana-mana tetapi ketika bicara place bicara tempat tim ini adalah sebuah tempat yang monumental saya mungkin kalau datang ke planetarium ketika SMP tahun 78 tapi aktif di tim ketika sekulian jurusan seni rupa IJP Jakarta tahun 84 saya tidak pernah juga menganggung aku sebagai orang tim itu artinya artinya kalau bicara perkembangan tim walaupun saya tidak terlalu menonjol saya mengeti sekali bagaimana dulu saya wacara beberapa logis nah kemudian bicara soal buku ini ketika kata mereka ini mereka ini bukan harga mati yang ditulis oleh yang ini buat saya sangat hargai sekali sudah pedang telur untuk sebuah percatatan sejarah persoalan yang lain belum dimasukkan bukan karena saya sudah dimasukkan bukan persoalan yang belum dimasukkan jadikan ini sebagai satu titik tolak dan dijadikan ini sebagai percatatan dokumentasi dari kegiatan yang ada di tim jadi jangan skeptis dan jangan juga memandang ini sebuah obsesi yang ingin menaikkan nama jangan jangan sama sekali jadi saya katakan segala sesuatu tidak akan sempurna baru dilakukan lakukan dulu saya berpameran tunggal jangan nunggu sempurna jadi lakukan dulu dan itu semua proses akan terjadi koreksi diskusi untuk perbaikan yang jauh lebih ke depan saya pikir dilanjutkan kalau memang di dalam penerbitan buku ini yang nanti ada kekurangan di sana sini ya saya pikir penulis ini juga tergantung untuk menerima masukan jadi saya sebagai antitesis dari tadi sekatis saya katakan dilanjutkan kecatatan ini bahkan kalau bisa dibikin kurun waktu ketika dulu-dulu siapa saja yang ada di sini ada Nasar ada Usman Effendi ada pada saat itu mungkin Zaini dan sebagainya dari kalangan pelukis bagaimana tahun 75 Ikranagra sudah faseh berbicara tentang seni rupa itu penting menjadi sebuah catatan bagaimana lahirnya kompok seni rupa baru tahun 75 lantaran apa di tim juga tapi apa yang terjadi pada saat ini mashab Jogja mashab Bandung untuk seni rupa masih diakui saya pengen mengebrak ada mashab Jakarta di tim ini jadi tolong saya dan teman-teman diberi kesempatan jangan lulus keting dan kalau tidak dimulai seperti ini mashab Jakarta tidak akan kita temui terima kasih terima kasih sementara kita 4 pemenkapor dulu baru kita minta responnya kepada Mas Yon dan Mas 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 Silahkan terakhir dengan penerbangan kenapa akhirnya pilihannya ada di sini Pak Mama mungkin punya saya tentu jurnanya yang ada di lantai 14 itu di aksip-aksip punya Dewan sekalian Jakarta itu setelah 7 orang di sini ada Bokhtar Lugus saat terus Sampai Sma'il Bokhtar Lugus diberingati Jurnan Zaid Jaya Jurnan Zuman dan Gayus Yagian itu kan diminta ke laporan oleh Bokhtar Lugus yang dihinkan Budian sama staffnya memilih dimana Jakarta sebagai pusat Jakarta eh sebagai pusat keselian Jakarta satu-satunya yang ditunjuk yang paling memungkinkan adalah ini dengan 10 hektare kalau Mas itu belum tahu mungkin belum ada potongan-potongan ini yang dipindahkan di Ragunan tinggal atau tinggal di halangnya 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 itu dirapatkan dimana kalau gak salah itu dirapatkan waktu itu di Balai Budaya saya tidak mengampaikan Pak Balai Budaya karena memang kita akan sekarang fokus di sini membicarakan saya tidak mengampaikan biar orangnya mengapur sejarah itu memang berangkat dari Balai Budaya sejarah itu berangkat dari Seneng itu tidak bisa dimungkiri tetapi karena fokus kita di sini maka kemudian kita membicarakan dari tempat ini saya pikir itu Pak Mamat terus kemudian begini Pak apa namanya Pak Amat saya juga sebenarnya memang agak ragu-ragu ya apakah bisa misalnya mengembalikan karena venue-v venue seperti ini karena bagi saya sebenarnya karya itu kan tidak bisa diukur karena tempat orang tersebut misalnya berada di lokasi yang bagus lokasi yang bersejarah terus kemudian orang itu menjadi bersejarah enggak juga kalau teman saya yang membuat mereka besar tentu saja karyanya bukan gimana mereka tinggal maka itu dalam situasi informasi yang sudah cair begini jangan-jangan pintas itu sekarang tidak perlu lagi dilakukan secara offline tetapi perlu juga misalnya secara online termasuk misalnya diskusi-diskusi sekarang lebih banyak dilakukan secara online daripada secara offline artinya disini terjadi apa namanya orang sudah tidak lagi membutuhkan tempat sama misalnya dengan mal sama dengan kumpul rupus sekarang banyak mal itu sekarang sudah mulai ditinggalkan karena orang sudah masuk ke dalam dunia online sama juga mungkin nasibnya teman saya ke depan juga mungkin akan mengalami hal yang sempurna yang paling yang paling yang paling yang paling pikirannya orang itu bisa menjadi kesan terkait dengan buku barangkali tadi bisa dijawab yang tak itu tapi kalau kalau ekonomi semua 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 kemudian orang itu bisa menjadi kesan terkait dengan buku barangkali tadi bisa menjawab yang itu tapi orang itu bisa menjadi kesan terkait dengan buku barangkali bisa menjadi kesan terkait dengan buku barangkali tadi bisa menjawab yang tak itu tapi kamu pernah saya ya tadi hati hati satu sahaja kalau kamu yang saya 你在 saya 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 ini itu Terima kasih. Dan yang lain-lain mungkin karena kembali juga semuanya serba terburu-buru ya, semuanya serba cepat begitu, mungkin ke depan insyaallah tim Jayon ya, kita akan berbagi, kita akan terima informasi, kita akan terima gerinding itu menjadi sebuah kombinangan buat kita semua, saya pikir itu terima kasih. Terima kasih, Pak Martin Nurul ya. Sudut pandang, buku ini tidak ada sudut pandang ya, tidak tergambar soal tim. Mohon maaf, saya harus menjelaskan tentang judul. Hati-hati, bukan tergambar soal tim. Seolah-olah buku ini untuk menasbirkan seseorang, tidak, jauh betul dari itu. Jadi, saya menggunakan judul mereka ada di tim, itu dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Artinya mereka tidak berbicara tentang tim top. Tapi mereka kemudian berbicara tentang karya mereka sendiri, tentang kondisi tim, tentang berbagai hal, bebas, karena mereka ada di tim. Jadi, bukan buku tentang tim. Bagaimana kemudian kriterianya? Seperti dalam pengantar tadi, saya tidak menggunakan rujukan. Kalau Kang Maman misalkan, sudah banyak karyanya, sudah banyak ditulis. Yang lain demikian juga. Tapi ada beberapa teman yang berkiprah ya. Saya selalu menekankan berkiprah di tim dalam pengertian. Ada masa-masa tertentu mereka memang berkiprah. Berkiprah kan macam-macam. Bisa kemudian pameran, bisa kemudian tenta seni, bisa juga bedah buku, membaca dan sebagainya. Membaca puisi dan sebagainya. Yang artinya berkiprah, batasannya di situ. Bahwa mereka berkiprah. Yang kedua, batasannya saat ini. Karena kita tidak bisa mundur ke mereka-mereka yang sudah tidak aktif di tim. Atau maju, mereka-mereka yang akan berkiprah di tim. Jadi, batasannya pertama adalah kiprah mereka di tim. Yang kedua, kemudian saat ini. Yang ketiga, kami tidak pernah membeli batasan ketika melakukan wawancara. Mau mengkritik DKJ, mau mengkritik PDS, mau mengkritik apa, di buku ini utuh. Saya yang tidak melakukan editing terhadap kritik. Salaupun ada hal-hal yang dipenggal, misalkan itu hanya terkait misalkan terlalu panjang atau pengulangan-pengulangan. Tapi tidak ada satupun kritik terhadap siapapun yang kemudian saya menggalak. Silahkan nanti teman-teman kebaca yang sudah ada di sini. Kemudian tentang penimpangan sejarah. Saya pikir karena niatannya tadi, kemudian didasari oleh pangat bahwa buku ini bukan untuk menasbikan. Saya pikir tidak, mereka yang berkiprah di tim, mereka yang mengawasi tim, mereka yang bersinggungan dengan tim juga tahu bahwa mereka-mereka yang hebat-hebat tetap tidak akan bisa di kalahkan oleh mereka-mereka yang hanya numpang lewat sekalipun dibukukan. Jadi sekali lagi saya menekankan bahwa buku ini bukan untuk menasbikan seseorang. Tetapi saya sangat menghargai sebuah kiprah seseorang. Satu buku yang diterbitkan oleh seseorang lebih berhati daripada tidak pernah menekan buku. Terima kasih. Terima kasih, Mas Yom. Jadi buku ini bisa dibilang inklusif ya, Mas, ya? Ya, jadi kalau kami di Simpul Seni, kami memang ingin membuat database tentang bagian seni dan database ini sifatnya memang inklusif. Jadi semua saja disempat database. Dan saya pikir buku ini merupakan salah satu bentuk yang menyenangkan dari database. Kalau database seperti ini, buku ini kan bisa teman-teman pegang, teman-teman mengakui, ini mungkin seperti itu. Bapak-bapak yang ingin siapa yang gede-gede harus ditulis dulu. Mengatakan sesuatu, tapi dia memang hanya mencantumkan. Kita masih punya 15 menit, bisa untuk dua penanya atau dua responden berikutnya silahkan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Evan YS dari Badan Bahasa. Saya mengapresiasi baik buku yang diterbitkan ini dengan judul mereka ada di sini. Tapi kalau suara-sara kali ini sih, bagi saya, ini adalah terobosan awal. Kalau yang mahal itu kan idenya. Kalau yang bagi saya, ide itu mahal. Nah, kemudian di buku ini memang ada nama saya. Nama saya ketika diwawancara, tetapi percayalah bahwa saya juga pernah pentas. Memang tidak sehari-hari saya berada, tiap hari berada di tim, ini segala macam, tidak. Tapi sejak 1994 saya sudah pentas di tim dengan Bumi Teater. Kemudian juga terkait dengan, itu terkait dengan buku. Saya mengapresiasi baik, karena itu dari berbagai kalangan diangkat dari sebuah wawancara-wawancara, dijadikan satu, saya katakan lagi, saya mengapresiasi. Kalau persoalan arah dan pandangan yang menurut pemikiran saya, itu tugas peneliti dan periset. Mau membawa buku ini ke arah mana? Itu. Kalau untuk saat sekarang, badan bahasa, kami melakukan kegiatan penguatan komunitas sastra, yang sudah berlangsung dua tahun, dan tahun kemarin kami memang mengambil pentasnya di tim. Karena bagi kami, barometer penelitian itu tetap di tim. Ketika pimpinan saya di badan bahasa bisa saja melaksanakannya di Sultan, di Hotel Sultan, tempat kami menginap, bisa saja melaksanakannya di badan bahasa karena kami juga punya pentas. Akan tetapi, ini kami bawa ke tim, dan pentas telah di tim tahun lalu. Dan insya Allah tahun ini, di November ini, di awal November juga akan melaksanakan pentas sastra, komunitas sastra yang pemenang, penerima BANPAM itu, yang dihadiri tiga menteri insya Allah. Nah artinya begini, bahwa tim itu juga harus diberi, apa namanya, dikasih tahu kepada anak-anak muda lainnya. Dan yang kami undang adalah anak-anak SD, SMP, SMA berjumlah sekitar 900 orang. Nah jadi artinya, persoalan berada di tim itu jangan dilihat secara fisiknya. Tetapi bagaimana visi dan visi kesenian kita ke depan, bahwa kita memiliki pola pemikiran yang sama-sama baik untuk sebuah tempat kesenian yang memang kita sayang ini. Demikian, terima kasih. Iya, ini saya baru dapat misikan bahwa kita harus mengakhiri sesi gitu. Karena mau dipakai acara ini masih terus untuk Pak Sambut, Pak Firman. Iya, singgap ya Bang Reni. Aduh, pandang nih. Iya. Dua menit. Tadi yang mengatakan, apa ya, ini, saya bersyukur juga, kalau imam ini mau turun gunung, artinya Dewan Senian mau turun gunung. Ini bersyukur, kenapa? Inilah semangat PDS Habi Asin gitu lagi. Artinya, tanpa adanya semangat dari gerakan mendukung Habi Asin, mungkin juga Dewan tidak akan turun gitu loh. Saya kira itu yang perlu di, apa namanya, teman-teman di Dewan juga harus lebih terbuka lagi dari tahun sebelumnya gitu loh ya. Terutama masalah-masalah program. Kenapa program kok bisa lebih kaya di PDS ketiba di Dewan Senian Jakarta? Saya kira itu, apalagi ada beberapa agak-agaknya juga tahun depan, kita akan buat banyak volume pertemuan penyair sejak botatik tahun depan, juga pertemuan nasional. Nah, saya kira Dewan juga perlu belajar dari PDS Habi Asin, bagaimana komunitas-komunitas di Habi Asin itu membangkitkan semangat di tim ini. Saya kira itu aja. Terima kasih, Bang Reni. Ada komentar dari Mas Yom sama Mas Yom sebelum kita tutup? Terima kasih, Bang Reni. Kita itu kan Dewan Senian Jakarta, kita nggak punya nomor keratung. Saya katakan bahwa tahun ini cuma dapat 1 miliar 200 juta, dan itu harus dibagi 10 komisi. 6 komisi, dan kemudian 10 komisi, dan 4 komisi jadi ada 10. Bayangkan, terus kemudian kelihatan macam Jim ini aja yang akan bernyanyakan November besok. Itu semestinya membutuhkan sampai 2 miliar, ya sudah-sudah sampai 3 miliar, Kami harus menghadirkan tahun sempur dari beberapa negara, ya ini besar, kesempatan kayak Juko, kesempatan kemarin.